Layanan transportasi umum perkotaan dengan skema pembelian layanan atau by the service BTS di uji coba di kota Balikpapan, Kalimantan Tibur mulai bulan Juli ini. Angkutan bus bertajuk transportasi ekonomis mudah, aman, dan nyaman atau teman. Bus ini melayani mobilitas sejumlah lokasi di Balikpapan seperti Bandara Sam Sepinggan, Pelabuhan Semayang, dan Terminal Bus Batu Ampar. Ditemui di Balai Kota Balikpapan saat meluncurkan layanan transportasi masal Senin 1 Juli, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Risha Pudin Nursin mengatakan, hadirnya teman bus menjadi fasilitas transportasi pendukung bagi masyarakat Balikpapan yang akan menjadi kota penyangga untuk ibu kota Nusantara. Ini adalah yang pertama di Kalimantan Tibur, dan di provinsi atau di seluruh kota adalah yang ke-11. Kami memberikan suatu keperhatian terkait dengan angkutan masal dengan sekamah BTS yang dalam hal ini kami siapkan untuk 17 bus dengan 2 koridor untuk dalam minggu ini. Kami akan melaksanakan uji coba terkait dengan moda transportasi angkutan masal itu sendiri. Untuk pengoperasian tahap pertama masyarakat dapat mengakses bus tersebut secara gratis. Kedepan, tarif layanan transportasi ini akan ditentukan oleh pemerintah kota Balikpapan melalui peraturan wali kota. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, kantor berita antara mewartakan.